Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku hari ini kita belajar Membaca ya Halaman 106 Di buku Paket kalian Di buku ayo memahami bahasa Arab Perintahnya disini adalah Ya Ikro'il fuqorot italia Kiro'atan suhihatan mu'abbirotan Jadi kalian disuruh membaca Teks dibawah ini Dengan bacaan yang Sohih atau benar ya Idulnya adalah Mubarotu kurotil qadami Mubarotu kurotil qadami Baik saya coba membaca ya Bismillahirrahmanirrahim Uridu an azhaba Ila istadi bungkarnu Li usyahida mubaroh Kurotil qadami Baina nadi persija Jakarta Wa nadi persib Bandung Ana lan ata akhara Fi zahab ila istad Li asila ilaihi fil mi'ad Wa ana uridu An ajlisa fi makanin munasib Sa'azhabu masyyan Alal aqdam Li annal istad Qaribun minal bayti Annal an fil istad Usyahidu fihi adada kabiran Minal mutafarrijina li annal mubaroh Bayna al fariqayni Al mashhurayni Fi biladina indonesia Ana atamatta'u Bi musyahadatil mubaroh Li annal la'ibina fi hadainil fariqayni Hum riadiyuna muhtarifuna fi kurotil qadami Ana astati'u an adhkura ba'du la'ibina Min fariqi persija Jakarta Misla Bambang Pamungkas Wa ismat Sofyan Wa andri Tani Wa ghayrihim Wa min fariqi persib Bandung Mislu Atif Rijal Wa tantan Wa madi wirawan Wa ghayrihim Intahasyawtil awwal Wa qad sajjala fariqu persija Jakarta Wa ahidan Summa intaha Asyawtuthani Wa sajjala fariqu persib Bandung Wa ahidan Fantahatil mubaroh Binatijatil ta'adul Wa ahid Wa ahid Baik Itulah teks kita Ya Ini teksnya Tentang apa kira-kira Ya betul Tentang Mubaroh ya Mubaroh itu artinya Tentang Pertandingan ya Pertandingan kurotil kodam Tentang pertandingan sepak bola Ya Jadi ini ceritanya tentang Pertandingan sepak bola Dimana lokasinya Yaitu di Stasdiun Bung Karno Antara persib Jakarta dan Dan Kelompok atau klub Persib Bandung Oke Silahkan Kalian coba baca dulu Pelan-pelan Setelah itu nanti kita Apa namanya Saya jelasin ya Pelan-pelan ya Oke Terima kasih Baik Sudah kalian baca ya Dalam hati ya Nah sekarang kita akan Menjelaskan Atau memahami Teks tersebut Baik Kita lihat dari judulnya Ini dari judul ya Judul Judul itu bahasa Arabnya adalah Maudu Maudu'on Ya Jadi Maudu'nya adalah Mubarotu kurotil kodami Pertandingan Kurotil kodam ya Sudah Apa namanya Artinya adalah Sepak bola Uridu' Nah disini karena Sudut pandangnya adalah Ana Jadi kita semuanya Fi'il yang dalam teks ini Menggunakan Ana ya Ana 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 gitu Ana Uridu' Ana Azhabu' Ana Apa Segala Segala Uridu'an Azhabah Saya ingin Pergi Ila Istad Ke Stadion Istad Itu stadion Bong Karno Ini udah tau Li'ushahida Li'ushahida Perhatikan disini Ada kata li ya Li'ushahida Nah setelah li Li ditambah Fi'il mudore Maka Fi'il mudore-nya Akan menjadi Fathah Di akhir ya Li'ushahida Ya Misalnya Azhab Azhab Berarti menjadi Azhabah Li'ushahba Oh iya Disini juga ada kata An An-Azhabah Ya Setelah an Atau setelah li Kata kerjanya Atau fi'il mudore-nya Harus Diakhiri dengan Fathah Ya An-Azhabah Disini Li'ushahida Jadi aslinya kan Azhabu Dan Usyahidu Berhubung ada kata an Dan li Maka menjadi A ya Di akhirnya Azhabah An-Azhabah Sama Li'ushahida Oke Kembali lagi ke Penjelasannya Li'ushahida Untuk menyaksikan Ya Untuk menjadi Saksi dari Pertandingan Sepak bola Antara Klub Persija Jakarta Dan Klub Persib Bandung Ini juga disini Ada kata lan Lan Serbunya disini Ata'akhor Sebenarnya Aslinya adalah Ata'akhoru Tapi berhubung Ada kata lan Sama ya Seperti an Seperti li Yang tadi Diakhiri Kata kerjanya Dengan Fathah Ya An-Azhabahida An-Azhabahida Jadi Fathah Belakangnya Saya tidak akan Lan itu artinya Tidak akan Tidak akan Terlambat Fidhahab Dalam Perjalanan Ke Stadion Stadion Li'asila Nah ini sudah sama ya Tadi sama ini ya Li'asila Untuk sampai Disana Di dalam Waktu yang Tepat Artinya Saya akan Kesana dengan Tepat waktu ya Dan saya ingin Ini juga sama An-Azhabahida Duduk ya Dari kata Jalasa Yajelisu Duduk Dan saya Akan duduk Fimakanin Munasib Di tempat yang Cocok Atau di tempat yang Nyaman Tempat yang enak Sa'azhabu Masyan Sa' Nah disini ada kata Sa' ya Sa' itu artinya Ingin Atau mau Ya Atau akan Juga bisa Saya akan Pergi Saya akan Berangkat Masyan Masyan ini adalah Masdar dari kata Masya Yamshi Artinya Jalan Saya akan Pergi Kesana Dengan Berjalan Kaki Alal Akadam Alal Di atas Akadam Kaki Maksudnya Saya akan Jalan Kaki Lian Nal Istad Koribun Minal Bait Karena Istadnya Dekat Dengan Rumah Kemudian Annal An Fil Istad Saya sudah Sampai Di Stadion Saya menyaksikan Di dalamnya Atau saya melihat Di dalamnya Ada Dan Kabiron Jumlah yang Besar Jumlah besar Minal Mutafar Rijin Dari Mutafar Rijin Ini artinya Supporter Atau pendukung Liannal Mubaruh Karena Pertandingan Baina Di antara Al-Fariqaini Al-Masyuraini Pertandingan Antara Dua klub Yang terkenal Masyur Artinya Terkenal Fibila Dina Indonesia Di Negeri Kita Indonesia Jadi Ini adalah Pertandingan Yang terkenal Sekali Antara Persib Bandung Dan Persija Jakarta Oke Saya Menikmati Menikmati Dengan Pertandingan Dengan Menyaksikan Pertandingan Liannal Laibina Karena Permain-pemain Fi Hadaini Di Dua Klub Dua Farikaini Hadaini Hadaini Itu dari kata Hadha Karena ada dua Maka disebutnya Hadaini Farikun Artinya Klub Atau dua Kubu Farikun Itu kelompok Atau dua Kubu Atau dua Klub Di dua Kubu Ini Mereka Um Riyadiyuna Muhtarifuna Mereka Adalah Atlet Yang Mahir Atau Yang Hebat Muhtarifuna Terkenal Terpilih Fikurotil Kodam Yang Dalam Olahraga Jadi Mereka Yang Bermain Di Dalam Dua Klub Itu Adalah Orang-orang Yang Pintar Atau Profesional Muhtarifuna Profesional Dalam Permainan Sepak Bola Ana Astatio An Adhkuro Saya Astatia Dari kata Istato'a Yastatio Saya Dapat Dapat Atau Bisa An Adhkuro Nah disini ada lagi kan Kata Adhkuro Untuk Ananya Adhkuro Tapi Karena Ada An Dia menjadi Fathah An Adhkuro Menyebutkan Artinya Saya dapat Saya dapat Menyebutkan Ba'dol La'ibina Sebagian Dari Pemain-pemain Tersebut Min Fariki Persija Jakarta Dari Klub Persija Jakarta Seperti Misal Misla Bambang Pamungkas Ismet Sofian Wa'andritani Wa'goyrihim Wa'goyrihim Artinya Dan lain sebagainya Wa'minfariko Persib Bandung Dan dari Persib Bandung Seperti Atif Rijal Tantan Wa' itu dan ya Tantan Wa'madi Wirawan Wa'goyrihim Dan lain sebagainya Nah Kemudian lanjutannya adalah Intah Syautul Awal Selesai Peluit Pertama Wa'kot Sajjala Farikum Ber Persija Jakarta Dan Kot itu artinya Telah ya Wa'kot Sajjala Dan telah Sajjala ini Filur Maldi ya Yaitu Masa Lampau Disini Kot Ditambahin Berarti ada Penegasan Dan telah Sajjala Menggolkan Klub Persija Jakarta Wahidan Berarti Persija Jakarta Sudah Menggolkan Satu Gol Suma Intah Syautusani Dan kemudian Peluit yang kedua Juga ditiup Wasajjala Farikup Persib Dan Persib pun Telah Menggolkan Satu ya Wahid Fantahatil Mubaroh Dan kemudian Selesailah Pertandingan Binatijah Bi Dengan Natijah Nilai Binatijah Taadul Attaadul Dengan nilai yang Seri Atau Impas Atau sama Wahid Wahid Jadi pertandingannya tadi Antara Persib Dan Persija Itu Sama Nilainya Skornya sama Wahid Wahid Jadi mereka Imbang Antara Persib Bandung Dan Persib Persib Bandung Dan Persija Jakarta Baik Itu ya Pelajarnya hari ini Kalian perhatikan Ada beberapa Kata kerja Filul Modore Seperti An Azhab Li Ushahida Lan Atta Akhoro Terus An Ajlisa Kemudian Mana lagi Yang ada kata Lan Dan Ini nih An Azkuro Kemudian Mana lagi Nah itu ya Ada An Lan Li Maka tiga itu Tiga huruf itu Akan menghasilkan Fathah Di akhir Filul Modore Nah penjelasannya Ada di halaman berikutnya Disini nih 107 Disini An Ditambah Filul Modore Nah ya Contohnya gini Al Mudarrisu Yu'alimu Tulaba Nah mana kata kerjanya Ya betul Yu'alim Nah tapi Begitu dia Ditambahin huruf An Al Mudarrisu Yuridu An Nah ada An nya disitu ya Yu'alimu Nah Yu'alimu Ini ingin ya Akan Ayyu'alimu Atulab Nah maka Yu'alimu Yang disini nih Tadinya kan Mu Nah menjadi Ma An Karena ada An Begitu juga yang lain-lain ya Sama seperti Li Li ditambah Filul Modore Nasibnya juga sama Disini Al Mudarrisu Yu'alimu Tulab Nah begitu dia ditambahin Li Al Mudarrisu Mudarrisu Yazhabu Ilan Madrasa Li Yu'alima Li Yu'alima Maka menjadi Fathah di akhir ya Sama seperti Contoh yang lain Nah kemudian Sama seperti Kasusnya Lan Filul Modore Atilmizu Yazhabu Ilan Madrasa Murid Pergi ke sekolah Ini Yazhabu ya Yazhabu Tapi begitu kita Tambahin Lan Atilmizu Lan Yazhaba Lan Yazhaba Lan Yazhaba Ada Ba disini Dia menjadi Fathah Yazhaba Ilan Madrasa Yaumul Utlah Murid Tidak akan Pergi Ke sekolah Di hari libur Jadi kalau ada kata Apa Filul Modore Ditambahin Lan Ditambahin Li Ditambahin An Maka Filul Modore Harus berubah Menjadi Fathah Di akhir Baik Itu saja ya Pelajarannya hari ini Halaman Apa tadi Halaman 106 Sampai 108 Ya ini 106 Terus ini 108 Ini penjelasannya Filul Modore Ditambahin 3 huruf itu Kemudian Kalian coba Kerjakan Di halaman 109 Ya Jadi jawablah Pertanyaan di bawah ini Dengan jawaban Menggunakan Lan Nah Hanya Menggunakan Lan Ya Bukan Li Ya Nah disini Contohnya adalah Hal Yazhabu Tilmizu Ilan Madrasa Tifi Yaumul Utlah Apakah Murid Pergi ke Sekolah Di hari Libur Jawabannya La Lan Yazhaba La Lan Yazhaba Tilmiz Tidak 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 Akan Pergi Murid Ke sekolah Di hari Libur Nah Sekarang kalian Bikin disini Hal Tanamu Waktadars La Lan Apa Kata kerjanya Apa disini Ya betul Tanamu Ini kata Kata kerjanya Tadhaba Eh Tadzhabu Kemudian disini Adalah Tak Tubudan Seterusnya Kalian Lihat aja Mana Filon Modore Kemudian Kalian Jawab Pertanyaannya Dengan Menggunakan Lan Baik Itu aja Tugasnya hari ini Mudah-mudahan Dapat dipahami Kalau kalian Tidak paham Bisa tanya Ke Nomor HP Saya Langsung Terima kasih Atas perhatian Kalian Mudah-mudahan Pelajaran hari ini Bermanfaat Buat kita Kita tutup Dan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax